Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alde Rayus Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini kita lagi ada di J99 Circuit Kita di daerah Karawaci Baru saja selesai salah satu kejuaraan drifting di Indonesia Yang sudah lama tidak terjadi Nah, kebetulan ada salah satu hal unik banget disini Yang gue temuin gitu Ada sesosok pria Tapi masih belum punya KTP Tapi sudah menjadi peserta Itu dia, kalian pasti penasaran juga Nah, langsung aja kita samperin Ini disamping gue sudah ada Ini adalah Viro Halo Viro Ya, hai Apa kabar? Ya Coba, nama kamu siapa sih? Nama lengkapnya Viren Jack, ya lo Oh ya, nggak ada ditulis ya Ini cuma Viro doang, Kak Ya, nggak boleh Umur berapa saat ini? 11 11 tahun? Ya, tahun depan Februari ya 12 Februari baru 12? Ya, tahun depan Viro baru pertama kali ikut kejuaraan ya? Ya, ini beneran ini Kecuali mini drift ornament yang minggu kemarin ya Yang bener-bener bawa mobil langsung baru ini? Kejuaraan drifting? Kalau nge-drift itu mah udah mulai dari tanggal 12 September seinget saya Nggak, maksudnya yang kejuaraan driftingnya baru ini? Oh, ada itu apa? Saya lupa deh, minggu kemarin deh seingetnya ada mini drift ornament Oh, yang ada mini drift ornamentnya Yang ada di, ini ya, apa namanya? BSD ya? Eh, yang disini malah Oh, disini? Mini drift ornament yang disini yang peserta itu apa? J99 XIR itu ya? Ya, yang school apa Di school ya? Ya Kok bisa sih Viro baru 11 tahun tapi udah bisa ikut kejuaraan drifting gitu? Saya sih apa? Apa alasannya? Ya, dulu kan saya udah main simulator dari 2019 main sim Lalu kan saya juga awal tahun ikut IDDS yang di simulator game tau kan? Oke Oke, jadi berawalnya dari game ya? Ya, berawalnya dari game Sampai akhirnya sekarang bawa mobil beneran? Iya Ini kamu bawa mobil apa nih? Apa? Nissan Seviro yang generasi 1 deh Nissan Seviro? Ya, A31 A31, mesinnya? Mesinnya RB25 DET RB25? DET DET? Yes Kamu memang benar-benar suka sama mobil ya? Iya, dari kecil orang Ini mobil udah, dari sebelum saya udah ada Dari berapa tuh? Tahun 2000-an kali Mobil ini? Iya Berarti ini mobil apa ya? Iya, ini mobil udah pelan-pelan dibangun Oke Jadi dikit-dikit gitu ya bangunnya Gimana rasanya setelah ikut kejuaraan pertama kali? Kayak apa, seneng tapi juga kayak stress juga ya Bukan stress tapi agak gede-gedean karena saya agak fail pas kualifikasi dikit Masuk sih kualifikasi tapi ya apa, gak terlalu gede itunya Tadi kualifikasi nomor berapa? Nomor 6 atau ya 6 deh sih Nomor 6 Tapi lawannya itu adalah orang-orang yang sudah punya sim semua Orangnya adalah orang-orang dewasa semua Kamu doang nih kelihatannya yang masih di bawah umur nih Iya Gimana rasanya? Happy gak? Sebenernya sih kalo saya jujur ya biasa-biasa aja ya Kan udah biasa? Iya udah biasa Baru sebulan kurang makan 3 mingguan lah Nervous gak? Nervous deg-degan? Oh enggak sih itu makan santai ini Ngeri tuh masalah santai dari dulu Dari dulu itu sebulan yang nagu Dari dulu itu sebulan yang nagu ya? Terus pertama kali belajar drifting itu berarti pake simulator? Iya Baru mulai saya tanggalnya tanggal 12 September 12 September kemarin? Iya tahun ini Baru belajar drift di simulator? Baru belajar ngedrift di beneran Oh beneran Kalo di simulator dari kapan? Dari 2019 deh sih ingetnya Dari 2019 udah main? Iya Dan emang kamu suka? Suka Seru ngedrift Susah gak sih? Mungkin temen-temen seumuran kamu tuh sekarang lagi main apa? Main apa? Kamu malah balapan disini gitu? Iya Lagi kan banyak seumuran ya main go-kart atau apa kan? Iya Banyak Ya bilang-bilang go-kart saya dulu kecil apa? Bukan dari 5 tahun udah go-kart sih 5 tahun udah pernah ikutan go-kart? Iya Emang udah diajakin untuk go-kart? Itu ya 2017-2018 saya itu balap full ya Abusnya Gokart full series berarti? Iya full series 2019 saya berhenti Abus itu kan 2020 dengan pandemi ya beratnya naik Beratnya naik? Iya gila susah dia Terus udah mulai turun naik lagi Gak apa-apa Terus ada saran-saran gak sih? Buat Viro nih Bagi temen-temen yang seumuran di luar sana Yang pengen ikutan juga nih balapan Itu kiat-kiatnya apa sih gitu loh? Latihan dulu di simulator Paling ya Kalo mau mulai coba sewa aja simulatornya ya Di apa Sempat apa Jadi bisa sewa Latihan lama-lama Nabung uang Dapet simulator Udah main tuh Kalo udah berasa apa Udah berasa enak Baru coba itu apa Mobil beneran? Iya Tapi emang sama ya Rasanya pake bawa simulator sama mobil Beneran emang sama ya Rasanya Ya lebih Apa Lebih enak Beneran Inputnya kan ke otak lebih banyak ya Ada berasa gerak Ada berasa Matanya bisa kirikan Kalo si Maler Saya single screen Lihat ke depan doang Jadi gak bisa nengok-nengok Dikiran apa-dikiran apa-dikiran apa Kayak gitu gak bisa ya Gak bisa Dan kayaknya kamu bakal lebih serius lagi ya Kayaknya di dunia Apa Motorsport ini ya Dari gokart sama drifting Mana yang paling kamu suka Drifting mah Lebih Lebih ada Lebih ada serunya ya Lebih seru? Ya gokart kan powernya kecil Mistake sedikit ya Mistake sedikit Lebih ada drifting sih Lebih seru Apa ya gimana jelasinnya Lebih enjol ya mungkin ya Ya lebih seru lah Ngedrift Oke Nah ini selama kamu drifting ini Udah ada pernah nabrak belum? Ya Malang kemarin Saya tuh Ini Shayna salah Pas mobil Mau di flick Tiba-tiba Mobil langsung Belakang keluar Jadi pas saya lurusin lagi Masuk ngumput Masuk ngumput Di situ tuh Malang Itu aku lihat di bagian sebelah kanan Ada penyok-penyok itu Kenapa itu? Itu pas Papa lagi Pas lagi tanem Disodok Oh itu papa kamu malah? Iya Enggak Maksudnya ya Disodok sama orang yang ngeces ya Iya Enggak Maksudnya itu bukan gara-gara kamu berarti? Ya Bukan salah papa juga Salah yang ngeces sih Iya Maksudnya intinya kamu yang bawah bukan? Bukan Jadi kalau kamu yang bawah Udah pernah nabrak belum? Nabrakon Nabrakon doang palingnya Lihat di depan sini deh Tuh ada pecah Lihat Ya Kamu ngerti tentang mobil ini semuanya? Ya Coba jelasin mobil kamu Gak full tapi Gak apa-apa Gak apa-apa Coba Kamu boleh coba jelasin mobil kamu ini apa? Mesinnya pakai apa? Terus joknya pakai apa? Segala macem Coba deh Joknya apa ya? Apa yang paling kamu kuasain dari mobil ini? Anglenya gede enak Anglenya gede? Tapi setupnya enak banget gitu Pas setupnya Gak perlu diganti Ya Allah Boy Viro ini masih 11 tahun ya? Iya Masih 11 tahun tapi sudah sedalam ini mengenal tentang motor sport Iya Gue jujur yang udah segini itu kayak ngerasa Ya kan saya juga suka nonton video di Youtube otomotif Ya makin lama makin ngerti lah Jadi awalnya lu juga ngerti otomotif itu dari nonton? Iya dari nonton bener Nonton Youtube Tentang otomotif ya Dapet informasi dari sana Lama-lama makin bagus Makin lama-lama makin bagus Makin ngerti Iya gitu Luar biasa banget Gue bangga banget sih sama Viro sih Kebetulan Gue secara pribadi juga kenal sama papahnya Dan Ini kayak lucu banget ya Dream come true ya Iya Anaknya sekarang udah Ikutan satu balapan Bahkan udah satu nama di mobil Dengan mobil yang sama Kira-kira rencana Viro kedepannya apa lagi? Mungkin Ya rencana naik-naikin mungkin Sampai bisa Internasional Ya profesional dulu Ya Mau jadi drifter profesional Mungkin sampai jadi internasional Tapi Jadi goalsnya kamu pengen jadi drifter internasional? Iya yang profesional gitu Profesional dulu lah ya Iya Pokoknya profesional lah Nanti bila dinaikin Oke Kalau Viro sekarang kelas berapa sekolahnya? 6 SD Kelas 6 SD? Berarti Tahun ini mau naik SMP ya berarti? Iya bener Tahun depan Tahun depan Oh baru naik kelas 6 ya berarti ya? Iya Oke Viro terima kasih banyak Untuk bincang-bincangnya Iya gak apa-apa Semoga kamu semakin sukses Ada pesen gak buat teman-teman di rumah? Terutama buat teman-teman seumuran Viro Ya Ya itu apa Lakukan apa yang membuat kamu senang Kamu senang dengan ini? Ya Lakukan Ya Kalau mau main game ya main game Saya juga apa di rumah suka banget Suka main game tuh Ya Main game juga masih oke Ya Kayak game teman-teman saya suka tuh Gitu kan It's okay lah Oke kalau kayak gitu Oke Viro sekali lagi terima kasih banyak Kita high five dulu Ya Sukses lalu buat kamu Ya Oke boy ini dia Viro dengan mobilnya Seviro Hehehe Jadi memang nama dia ini filosofinya diambil dari nama mobil yang dibangun oleh papahnya Ya Kayak gitu Dan sekarang dia sudah berhasil mengendarai mobil ini di sirkuit balap Luar biasa Segitu dulu Semoga bisa menginspirasi buat kita semua Terutama banyak ya contohnya kayak misalnya bapak-bapak yang hobinya balap apa segala macem Tapi belum bisa kesampean Iya Siapa tahu anaknya nanti bisa nurun gitu ya Kayak Viro sekarang ini udah bisa masuk ke dunia balap Iya Wear pakenya udah dicopot tadi ya Hah? Wear pakenya udah dicopot ya Iya Padahal ada wear pakenya tapi dicopot Gitu dulu video kita kali ini Kalau misalnya kalian mau kepo tentang Viro Kalian bisa follow instagramnya di bawah sini Nah itu dia Oke Gue Aldirai suruh diri Jangan lupa ingat velg Ingat HSR Bapak Bapak Tunggu Bye 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 Bye